selamat menikmati salah satunya apa itu? jadi kalau kita lihatnya ada batu yang saling berhubungan kalau kita lihat disana, itu ada dua kepala dua kepala? ya kan ada batu yang ada dua garis begini nih nah itu katanya dua ini adalah sepasang yang mana dia pertama kali bertemu nah terus hamil lah itu dia ke situ dia cuman batunya dia cuman batu yang cuman dia baru nge-seks tuh itu berhubungan itu berhubungan badan jadi dari pertemuan terus cuman langsung berhubungan betul-betul ini pakarnya ini ahlinya ahli ahlinya ahli ahlinya para ahli terus-terus coba-coba coba-coba iya pokoknya kita diajari oke ini for fun i know i know oke coba di sana itu ada batu batu tuh pertemuan pertemuan gini kan ah bisa dinezoom gak bisa ha tuh nah terus kesini ah terus kayak gini dulu yang samping bendera itu sebelah kanannya bendera ini cuman nih nah itu terus inilah terjadi ML terjadilah mereka saling menyayangi prosesnya pertemuan dulu nah belum ada kontak-kontakan abis itu baru kontak mulut dulu iya setelah itu ada yang lebih intim nah itu sesudah itu lahirlah ini lahirlah ini itulah dia bentuk kemel untah sehingga lahirlah ini ini natural semua iya batu-batu natural kemel oh krokodai oh mana itu yang itu yang buaya itu yang buaya ini batu buaya itu batu unta yang ini buaya ya buaya disini lagi gak ada lagi ya Allahu Akbar insyaAllah ini kita tanya langsung ke orang Turkinya this original ha original ini dibuat ini bukan buatan manusia iya bukan buatan manusia memang sudah terjadi seperti ini karena alam oh karena alam bagaimana ini terbantuk sudah dijelaskan sama MLB ketika gunung khasan gunung LCS meletus erupsi sehingga batu-batuannya semua terus juga bahan materialnya yang meletus keluar tercampur dengan angin hujan sehingga terbentuklah seperti ini terbentuk seperti ini itulah teori ilmu alamnya nah ini bisa bilang ini juga kita imajinasi kenapa imajinasi kita bisa melihat bentuk-bentuk itu seperti apa jadi setiap orang punya pendapatnya sendiri ya betul-betul tapi ini bagi saya merupakan kewajaiban alam keunikan karena dia terjadinya seperti itu sendiri ya tidak ada bentukan manusia gitu loh kalau kalian lihat ini ada imajinasi kalau ke sana itu bentuknya bukan hanya seperti jamur terus apa lagi tapi seperti ya punya laki-laki lah ada yang bagian mana itu ini seperti bentuk jamur ini nah yang di sana itu apa bentuk apa itu yang di sana apa lihat orang-orang dari mana saja datang ke sini emak-emak jadi yang remaja jadi semuanya datang untuk melihat dia itu oke terus nah stand nah gak dapat coba dia mau mengkis batu ini ah ya maju-maju maju-maju gak dapat gak dapat gak dapat gak dapat coba cium batunya saya penasaran saya ke sana dulu ya pengen ngelihat sedikit coba kita lihat batu-batu alami yang terbentuk seperti ini tuh ya di sana dan di bawahnya ini bahkan ada aliran air berarti ini seperti lembah ini memang setiap pengunjung yang datang ke turbi mereka selalu berusaha untuk datang ke sini oke kita coba harus berlari sedikit oh kita harus naik ke atas nah ini dia tadi yang kelihatan dari dari jauh ternyata inilah batu unta tuh ini bagian kepala untanya ini bagian ponduk untanya dengan perutnya istilahnya sangat besar dan tadi saya ada di sana tuh luar biasa ini kita coba lagi naik ke atas dan di sini batu-batu tanahnya sangat putih seperti yang terlihat dan di sana kita bisa melihat bagaimana itu juga batu-batu yang berbentuk nah kalau melihat dari sini lebih terlihat lebih jelas bagaimana batu unta ya itu di sana juga banyak di atas sana bagaimana itu bagian daripada batu-batu alami yang terjadinya seperti tadi yang dijelaskan oleh pemandu kita di Turki ini ya jadi kalau saya berada di sini itu mesti kita lihat ya sana juga masih banyak lagi wow saya akan coba naik ke atas karena di atas ini kelihatannya lebih bagus view-nya ternyata ternyata kalau kita di atas ini memang bercampur seperti kerikil-kerikil yang bercampur dengan tanah tanah wow 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 kelihatan di sana sangat luar biasa ini oke kalau kita sudah naik ke atas ini dia seperti candi-candi mungkin kalau kita di Indonesia aduh ini juga uh masih sangat luas ternyata dan ke atas itu seperti batu-batu karang batu-batu karang besar ya ada sebagian tanaman-tanamannya juga di sini kita lihat semakin saya ke atas dan ini tuh ya oke ini yang terlihat terlihat di atas ini hampir-hampir sama semua bentuknya imagination tuh ada di sini perempuan berduri seperti ini coba kita naik lagi ke atas nah ini bentuknya runcing seperti itu dan semakin kita ke atas ini ternyata yang terlihat seolah kita berada di planet lain menyaksikan bagaimana terciptanya alami bebatuan-bebatuan yang ada di Turki seperti ini dan di sana bentuknya seperti akar-akar pohon dan ini yang yang unik seperti rudal bahkan ada juga seperti rudal tuh coba kita lihat lagi wow sampai kita ke atas sini sejauh mata memandang memang batu-batu dengan bentuk-bentuk yang unik silahkan di komen bagi yang tahu bentuk-bentuk batunya ini dua ini yang ketiga ada juga bunganya yang berwarna biru seperti ini kuning berduri tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini dan di sana bersalap berkibar bendera Turki nah itu yang keempat seperti bentuk paha ayam ada juga ini seperti apa ya bagi yang tahu mungkin silahkan di komen tuh ya wow subhanallah perciptaan Allah SWT pastinya ini tadi yang berbentuk seperti bentuk akar-akar itu ya sebanyak lagi dan di sana sudah tidak bisa dijangkau lagi karena sudah semakin tinggi jadi kita pun tidak sembarangan juga naik ke atas nah disana ada juga di bawah gunung-gunung itu seperti ruangan-ruangan kita kurang tahu ruangan apa itu dan ini bisa diperhatikan tuh ya bentuk-bentuk yang unik terlihat di bebatuan-bebatuan yang ada disini oke sekian dulu video ini semoga bermanfaat kami lagi jangan lupa untuk di subscribe like, komen dan di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati